Entah saya gak buat tas nih ibu Bariya? Udah ibu Bariya, nyicil aja, nyicil. Sekarang begini, saya nage aja gak dikasih. Masa kok nage juga ngotot sama saya? Kalau ada saya bayar bu, kalau gak ada ya. Namanya juga aku punya duit, saya kan perlu. Buat ini itu, banyak kamu hadurin, nyicil. Habisan pada ribut aja. Ayu bayar cepetan. Ini kan bisa diselesaikan. Nyicil kayak nyicil. Lampang bu, masalah. Gimana sih segitu aja? Ayo gak salah. Ada apa-apa ini ribut-ribut ini disini nih ya. Bu Indah gak apa-apa. Udah duduk sini. Pak Ustadz ini biasa warga ini lagi pada ributin soal utang. Ada yang nage, ada yang belum bayar. Katanya mau bayar, nunggu nage dulu. Jadi bingung saya juga. Pegangan. Pegangan tuh ya. Begini Pak Ustadz, saya kan punya utang memang sama Bu Indah. Tapi Bu RT juga punya utang sama saya. Saya nage ke Bu RT gak dikasih. Saya ditage sama Bu Indah. Ya saya marah Pak. Begitu. Ini jadi muter-muter jadi bayar ikannya. Iya. Wah, nah ternyata kalau masalah utang ini memang ada bahayanya nih. Iya, iya. Ada bahaya utang. Yang awalnya temen tetangga jadi berantem. Iya. Iya kan? Yang awalnya saudara jadi gak saudara. Iya. Yang lebih parah lagi, orang yang gak bayar utang itu ternyata bahaya. Gak disolatin. Aduh. Aduh. Nabi gak mau nyolatin orang yang ada utang. Dalam hadis yang direwatkan oleh Imam Bukhari, ternyata dinyatakan. Solu alihi. Nah sahabat selalu nyolatin, tapi Nabi gak mau. Pak ini, karena sungguhnya, lauseli. Saya akan menyolatkan yang man laudainun. Orang yang masih ada, utang. Coba bayangin. Bayangin. Makanya jangan lupa Bu Barya, bayar utang. Benar. Jangan sampai cuma gak patar. Gerakan apa-apa, ntar. Sama nih, kalau saya kemari, ntar deh. Ntar deh, padahal udah lama banget urusannya nih, belum rapi-rapi. Tarsok, tarsok, tarsok. Tarsok, tarsok. Kayak petasan, kalau saya datang, tar gitu. Ya, Bu Barya, tar gitu. Jadi paham, Bu Barya, jadi bahaya orang yang gak bayar utang itu, bukan hanya di dunia saja. Mau ketemu, eh ada Bu RT, ngumpet gak? Ngumpet. Iya kan? Mau ada acara-acara arisan gak jadi. Tuh ya. Malu ya. Terus, bukan hanya di akhirat nanti, dimintai pertanggung jawaban. Walaupun ngutangnya cuma Rp5.000. Awalnya pinjem Rp5.000, eh gak dibayar. Nah ini utang, makanya jangan lupa, bayar utang. Pak Ustadz, maaf yang dipotong sebelumnya, Bu Barya. Iya, iya. Rp5.000, kemana? Saya kayaknya deg-degan juga, tadi kan kita perginya gak bilang Pak Ramadhan nih. Jadi kayaknya saya harus pulang nih. Oh iya, iya, iya. Makasih ya. Bu Barya, jangan lupa nih temen saya. Iya, iya, makasih ya. Iya, iya, tapi sampai juga bayar.